Oke rumah baru walaupun baru promosi udah nekat beli rumah baru Kembali lagi di memainkan keluarga gua di dalam game Sims 4 Mari kita lihat hari ini apa yang terjadi Alinea Ava sudah tumbuh besar Liat kemarin dia masih bayi sekarang udah jadi anak-anak Jadi perkembangannya sungguh pesat dan luar biasa Dan ini Alinea udah bukan bayi lagi jadi kasurnya sebenernya gak boleh yang ini Jadi karena gua juga butuh duit secara duitnya si Radit ini dikit ya Gimana sih Dit kerja yang bener Dit Bapak lo nonton Dit Kita bikin ini boneka ngeliatin Alinea pas dia lagi tidur Biar dia ngerasa ada yang jagain Hehehe baik banget nih boneka Ini punyanya Bitsi lucu banget Ini kayak dimarahin kalo dia lagi berak nih Tapi kalo mukanya kayak gini ya Lucu sih cuman ada taringnya ya Maksudnya apa ini Bitsi berak tapi darahnya disedot tapi gimana nih Si Alinea Uh Alinea lo kenapa jadi ager-ager Alinea Kacamatanya mana Yeay nyambut bapaknya Udah lapar ya Papa aku lapar katanya Ini kecapean si Radit kecapean Le Maaf ya Raditnya tidur dulu ya bapaknya ya Alinea udah gede kan bisa makan sendiri lah ya Lah lo dateng dari mana Kenapa tiba-tiba dari luar Ini pintu rumah lo kan disini bos Kok si Anissa tidurnya gak di dalam selimut sih Pakai sedal pula lagi Le lo tidur dimana Le Hah pingsan Makin gede makin mandeng Lo ngapain Itu kasurnya siapa Kasur ibu lo Tidur disini Tuh kan Anissa jadi gak tau mau tidur dimana Mungkin dia takut ya pengen ditemenin bapaknya ya Oh mungkin Alinea gak mau tidur gara-gara diliatin kali ya Kita temurin dikit nih disini tuh Gak jelas nih keluarga ketuker-tuker nih Ibunya tidur di kasur anak Anaknya tidur di kasur ibu Bapaknya gak tau apa yang terjadi Radit abis ini lo makan ya dit Yah basi Astaga ini rumah Gak ada yang bener Ini rumah penuh dengan makanan basi dimana-mana Ya Allah Ya ngobrol Waduh Ini adalah potret seorang anak yang kurang perhatian ngobrol sama boneka sendiri yang sedang ngelihatin ibunya tidur Waduh Radit harus berangkat kerja dalam 6 jam Tapi tenang saja teman-teman Karena Radit ini orangnya sangat cinta dengan keluarga Jadi dia mau ngajak semuanya untuk jalan-jalan di taman di hari Senin jam 12 siang Sebagai reward karena rumahnya udah baru semuanya udah happy Jadi pergi sama Alea sama Anissa sama Bitsi juga Ini dia jalan-jalan di taman Dimana sih mereka Enggak lu dimana Oh disitu Ini Alea Alea ngapain sih Nyuci piring Lu bawa piring lu dari rumah ke taman Buat apa Udah gitu mau dicuci lagi di taman Ini kan makanan di rumah kan Terus cuci dimana? Di kamar mandi umum Yang bener aja le Kita jalan-jalan ke taman Terus lu bawa makanan dari rumah le Ini ama kenapa sih? Anissa lagi main catur sendiri Di taman Kita tantang orang aja Jija Tuh join game Tantang orang di taman Orang gak salah apa-apa Gatau apa-apa Lu katain noob tuh Ya Allah Orang gua mau main Ya dia dateng Orangnya pergi Alea Nih kan lu anak baik le Kita ajak ngobrol orang-orang yang kita gak kenalin Oh ini artis 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 Selfie selfie Anissa juga belum Ide story hari ini Alea ketemu artis Selfie le Boleh gak selfie? Boleh Hah? Alea harus Sekolah? Tiga hari lagi Alea harus sekolah Ini Radit 4 jam lagi ya Berangkat kerja Yaudah pulang kali ya Alea lagi nonton TV Dengan muka yang sangat Bahagia Karena telah berhasil Nyuci piring Di taman orang Ya Taman orang-orang itu Ayo kejar-kejaran waktu Antara mandi atau kerja Gak usah main-main Lu mau kerja Ngapain masih main-main Oke Anissa lagi ngobrol sama Alea Alea ngobrol sama Anissa Tapi ngobrolnya belakang-belakangan Gak sopan ya Alea ya Nah ini buat Alea Alea kan laper ya Jadi Alea makan disini Bitsi Orang lagi makan Lu kenapa berak? Di depan makanan sendiri Waduh Tainya banyak bener Ya Allah Jadi si Alea ini Pas lagi istirahat di sekolah Gak ada yang mau main sama dia Akhirnya Akhirnya dia manjat-manjat sendiri Dia nanya Kalo itu terjadi lagi Gue harus ngapain Nanya anak-anak lain Boleh gak dia gabung Atau ngomong sama guru Alea lu tuh gak boleh main ngadu-ngadu kayak gitu Lu kalo punya masalah Lu selesaikan sendiri Ngomonglah sama temen-temen sekelas Kenapa? Kalo lu gak dibolehin main Lu nanya sama temen-temen lain Mungkin gara-gara dandanan lu kayak gini Le Lu jadi gak ada yang mau nemenin Gak ada yang mau nemenin lu di sekolah Le Ngapain lagi? Ngapain lu? Le ngapain dia sih? Ini main atau apasih? Kok kayak diunyel-unyel gitu? Seneng lah Kenapa Le? Le serem sih Le Le? Ale ya? Le? Mau dibawa kemana tuh sama dia tuh? Gue gak ngerti dah lo ngapainnya barusan Nah Anissa lagi masak Dan ternyata di belakang ini yang bersinar-sinar Kalo kita klik Kita bisa panen Ini panen semuanya Panen grow fruit Ini grow fruit Atau kita bisa jual semuanya Kita sell Grow fruitnya Wih lumayan Jadi seribu duitnya Wah bisa dijual semuanya Kita jual semuanya Jual semuanya Aku kaya Aku kaya Dari menjual tumbuh-tumbuhan Wow Duitnya lebih gede daripada duit bapaknya yang kerja seharian dong Kenapa dia selalu dateng dari pintu belakang sih? Dia gak tau ini ada pintu depan disini Waktunya kita ngajak mereka semua Untuk nonton Raditya Dika Stand Up Comedy Air Comedian Tell Jokes Masuk semua masuk Lah Ya gue salah Malah istri Ya bukan lu Bukan 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 Radit Itu bukan kerjaan anda Nissa Itu kerjaan suami anda Ayo meyakinkan dong Meyakinkan 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 Walaupun lagi hujan Gimana 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 Lucu gak? Gimana 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 Hah? Ya Allah Kasian dit Pada bubar dit Python Liat Python Gak suka Python Astaga Python Gak suka Ini Gue lagi Stand Up itu Lo nonton gue lah Respect lah Hargain lah Ini tuh Gue disitu Ayo ayo Radit Semangat Istrinya mana Istrinya Eh suami lo itu Lagi Stand Up Dukung lah Masa kayak gini Si Radit Stand Up Anissa tidur di belakangnya dong Gapapa Gapapa Karir semua komedian Pasti dimulai dengan yang kayak gini Gini Ya Enang aja Suatu saat anda akan berhasil Udah udah Kasian Kasian Gue udah gak tega gue Pulang udah 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 Lah Siapa lagi nih Kenapa lo datang ke rumah gue Hujan-hujan Gue gak kenal lo siapa Dia makan bareng dong Orang baru kenal Oke Nah karena lo kan disini nih Lo liat gue Stand Up dah Tidur lagi si Anissa Jatoh dong Jalanannya juga disini Kenapa anda terbalik Mikrofonnya terbalik ternyata Jatoh Bro Gue manggil lo disini Ya Jatoh Kepleset semua dua-dua Bego-bego banget dah Sumpah Ya Allah Mau ngejok di luar Gak bisa Pulang Pulang kerumah juga kepleset Ini lagi Orang baru kenal udah ke dalam WC Dia pulang 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 Dan jangan balik lagi anda orang aneh Kasih tau tuh Nis Ya Ya betul Ya ya Ngerti kan Baiklah hari sudah selesai Tadi udah lumayan banyak yang kita lakukan ya Si Alea udah join X School Dia udah punya kegiatan main drama Lalu si Radit Masuk nyobain comedy club barunya dia Cuma sayangnya dia gak di respon sama orang-orang Karena Anissa Malah tidur di belakang dia Ketika dia lagi stand up Tapi kabar baiknya adalah Kita jadi Tau bahwa Anissa di belakang rumahnya ada kebun Dan dia bisa ngejual barang-barang ini dengan harga mahal Tuh Udah bisa lagi nih jual lagi nih Kita lihat kelanjutannya bakal ada apa di keluarga komputer gue Nah situ Nah gitu Lihat tuh Tuh Biar orang-orang yang masuk tau kan Lihat tuh Injek aja Injek Injek